Intro Kereta rel listrik atau KRL komputer lain sebagai mode transportasi publik yang terjangkau dikabarkan akan mengalami kenaikan tarif. Rencana penaikan tarif ini akan dilakukan pada April 2022 mendatang. Besaran kenaikan tarif diperkirakan 66,67% dari tarif yang diterapkan saat ini. Tarif KRL pada 25 km pertama saat ini adalah 3.000 rupiah, akan naik menjadi 5.000 rupiah, dan setiap 10 km selanjutnya naik 1.000 rupiah. Kenaikan tarif mode transportasi berdasarkan kemampuan membayar masyarakat yang telah dilakukan survei oleh Kementerian Perhubungan. Ini dari hasil survei tadi dan masih ada tahap diskusi juga. Kami akan usulkan penyesuaian tarif kurang lebih 2.000 rupiah pada 25 km pertama. Jadi kalau yang semula sebesar 3.000 rupiah untuk 25 km, ini jadi 5.000 rupiah. Ujar Arif Anwar, Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direkturat Lalu Lintas dan Kereta Api di Jen Perkereta Apian Kemenhub. Dari hasil survei yang dilakukan Kemenhub untuk wilayah Jabodetabek, rata-rata masyarakat mampu membayar 8.484 rupiah, namun untuk kesediaan membayar hanya 4.625 rupiah. Survei ini dilakukan kepada 6.841 responden yang berasal dari semua lintasan KRL Jabodetabek. KRL Komuter Line merupakan salah satu transportasi publik yang mendapat subsidi atau PSO dari pemerintah. Untuk tarif per orang yang sebenarnya harus dibayarkan adalah 14.981 rupiah, dan pemerintah memberikan PSO yang jadinya masyarakat hanya membayar 3.000 rupiah di 25 km pertama. Pada 2021, diketahui pemerintah menggelontarkan 1,99 triliun rupiah untuk PSO. Angka ini naik dari 2020, sebelumnya yang hanya 1,55 triliun rupiah. Bagi sobat bisnis pengguna komuter lain Jabodetabek, setuju gak tarif yang naik? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.